Pihak keluarga penambang emas yang terjebak di dalam lubang galian di Banyumas mengaku ikhlas atas kondisi dan hasil evakuasi. Pasalnya, hingga hari ke-6 upaya penyelamatan belum juga membuahkan hasil. Salah satu perwakilan keluarga penambang, Ahyar Surya Dibilang, keluarga telah menerima kondisi ini sebagai takdir, meskipun upaya evakuasi masih dilanjutkan. Pihak keluarga penambang lain samit juga mengatakan hal serupa. Sulitnya proses evakuasi membuat pihak keluarga telah merelakan bila korban tak kunjung ditemukan. Menurutnya, jika korban memang nantinya bisa dievakuasi, itu adalah keajaiban. Sementara itu, Kepala Timsar Cilacap Adah Sudarsa bilang, pihaknya telah memberikan penjelasan secara detail kepada keluarga penambang soal hasil kerja sementara. Adah mengakui bahwa medan evakuasi terlalu berat dan pihaknya sudah berupaya semaksimal mungkin. Meski begitu, upaya penyelamatan akan tetap dilakukan sesuai prosedur selama 7 hari. Update terbaru, muncul dugaan bahwa seluruh lubang tambang di lokasi sudah dipenuhi air. Selain itu, ditemukan adanya beberapa titik longsor yang berbahaya. Jika dipaksakan untuk masuk lubang tambang, justru bisa membahayakan tim penyelamat itu sendiri. Kita doakan semoga upaya penyelamatan bisa segera menemui titik terang ya. Terima kasih telah menonton!